KOMISI 7 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan impor baja untuk mendukung daya saing industri baja dalam negeri. Komisi 7 melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Steel untuk melihat langsung dan memperoleh informasi terkait proses produksi baja, khususnya fasilitas baru Hot Strip Meal 2. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Maman Abdurrahman mengapresiasi upaya manajemen Krakatau Steel dalam memperbaiki kinerja perusahaan dari sebelumnya berada di posisi merugi, menjadi perusahaan baja yang berkembang dan mendatangkan keuntungan cukup signifikan pada tahun 2020 lalu. Kami berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya kita menekan impor baja demi untuk menghidupkan industri baja, produsen baja kita di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendesak pemerintah mewajibkan produsen baja luar negeri menerapkan aturan standar nasional Indonesia agar tidak terjadi standar ganda yang merugikan dan menurunkan daya saing produsen baja nasional. Baja-baja yang impor ternyata tidak memenuhi SNI. Nah ini artinya terjadi double standar kan. Harusnya justru yang di luar atau impor itu justru harus memenuhi SNI. Kenapa? Kalau kita memberikan kemudahan kepada barang impor atau baja impor, tentu mereka juga harganya menjadi lebih murah kan. Artinya penyerapan baja hasil industri di Indonesia, penyerapan di pasarnya menjadi berkurang. Terima kasih telah menonton!